Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku, dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang mahu kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku. Pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya, bagi Allah, aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih. Aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci. Aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya, dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu. Karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan dia, Bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, Dalam pengelihatan waktu malam, Bila orang nyenyak tidur, Bila berbaring di atas tempat tidur, Maka ia membuka telinga manusia, Dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya, Dan melenyapkan kesombongan orang. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur, Dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, Dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, Hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya, Sehingga tidak kelihatan lagi, Tulang-tulangnya, Yang mula-mula tidak tampak, Menonjol keluar, Sampai nyawanya menghampiri liang kubur, Dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat, Penengah, Satu di antara seribu, Untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, Maka ia akan mengasihannya dengan berfirman, Lepaskan dia, Supaya jangan ia turun ke liang kubur, Uang tebusan telah kuproleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, Ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah, Dan Allah berkenan menerimanya, Ia akan memandang wajahnya, Dengan bersorak-sorai, Dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia, Ia akan bernyanyi di depan orang, Aku telah berbuat dosa, Dan yang telah lurus telah kubengkokkan, Tetapi hal itu tidak dibalaskan kepada aku, Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan liang kubur, Dan hidupku akan melihat terang, Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah, Dua, tiga kali terhadap manusia, Mengembalikan nyawanya dari liang kubur, Sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup, Perhatikanlah, Hai Ayub, Dengarkanlah aku, Diamlah, Akulah yang berbicara, Jikalau ada yang hendak kau katakan, Jawaplah aku, Berkatalah, Karena aku rela membenarkan engkau, Jikalau tidak, Hendaklah engkau mendengarkan aku, Diamlah, Aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu, Kelua, Terima kasih. Terima kasih.